Sederalun, sandal Jepang saat ini dianggap barang murahan atau alas kaki yang tak layak dipakai di acara formal. Namun berkat sentuhan pria asal Aceh Tamiang, sandal sejuta umat ini pun naik kasta karena memiliki nilai seni tinggi. Ialah Syamsuddin, 42 tahun, pria yang telah berjasa mengangkat nilai sandal Jepang. Berkat kejeliannya memanfaatkan bakat kaligrafi dan mendalaminya melalui Youtube, PNS di Dina Syariat Islam Aceh Tamiang ini sukses menyulap sandal Jepang menjadi alas kaki yang tak lagi membosankan. Berbekal cutter, mantan guru kaligrafi di SMP Negeri 1 Kuala Simpang ini dengan mudahnya menulis kalimat atau bahkan melukis wajah atau objek lain yang diinginkan si pemilik sendal. Ini sendal-sendal anti maling, sendal uki yang dipromosikan untuk orang-orang yang tidak kebenaran sendalnya hilang. Sudah ada identitas, bisa buat nama, bisa buat gambar, bisa buat logo, kemudian bisa gambar karakter. Dikhususkan bagi anak-anak, kita sesuaikan dengan minat, dengan motif. Di kalangan pemerintahan biasanya si pemesan meminta sandal ditulis nama instansi dan jabatan.